Halo pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Sunar Tutorial Nah, untuk video kali ini saya ingin membuat duster ya, untuk duster sehari-hari Nah, ini kain yang dibutuhkan cuma 1 meter lebih 1 meter 20 karena ini kain sisa Nah, ini untuk langkah awal saya gunting bagian sisi ya pinggirannya itu yang serabut-serabut saya gunting setelah itu, baru kita lanjut biasanya saya ingin bikin garis lurus untuk garis turun bahu ya Nah, setelah itu, ini bikin lingkar kerung leher ya bukan lingkar kerung leher, ini bikin kerung leher ke samping, yang untuk pola bagian belakang, ini saya bikin 8 8 cm Nah, ini saya bikin 8 cm ya bun untuk ke kirinya terus lanjut untuk ke bagian bawahnya nah, untuk ke bagian bawahnya saya turunkan 10 cm nah, di garis 10 cm kita kasih tanda dengan kapur ya nah, inti biasanya ini untuk tengah muka untuk kerung leher bagian depan nah, setelah itu kita gunakan garis siku yang bagian lengkungnya untuk menandai kerung leher nah, kira-kira kira-kira seperti ini ya bu bentukan kerung lehernya nah kalau yang untuk bagian tengah muka dia coakannya agak lebar ya sekitaran 10 cm kalau untuk bagian 8 cm kita akan ukur untuk bagian bahu ya saya disini menggunakan 25 cm nah, sekarang kita tandai di 25 cm lanjut dari batas tengah muka yang setelah turun 10 cm sekarang kita ukur 16 cm ini untuk patokan kita akan membuat lingkar dadanya ya atau lingkar badannya saya disini menggunakan 30 cm untuk lingkar badan jadi keliling seluruhnya nanti akan 120 cm nah, ditandai di titik 30 cm dengan menggunakan kapur ya bun lalu menggunakan penggaris kita garis dari tengah muka menuju ke titik 30 cm menggunakan menggunakan garis di bagian lengkungnya kita satukan dari titik 30 cm 30 cm menuju titik ke bagian ketiak ya di bagian garis yang 16 cm 16 cm sekarang kita akan lanjut akan mengukur panjang baju ya panjang bajunya adalah 80 cm maaf panjang bajunya 90 cm ya bun nah ini saya kasih tandanya 90 cm di titik 90 cm untuk panjang panjang duster duster sekarang saya akan ukur untuk bagian bawah di bagian bawah saya ambil potongan saya ukur melebarnya itu 40 cm nah 40 cm itu jadi dia bentuknya tidak terlalu lurus juga tidak terlalu lebar ya bun jadi nanti keliling bawah itu 160 cm nah sekarang lanjut pemotongan ini saya potong untuk kerung bagian depan nah ini sudah saya potong ini untuk bagian pola depan ya bun ini sudah saya potong nah ini panjang bahunya langsung jadi tidak pakai tangan potongan ya bun saya bikin langsung seperti lengan raglan nah ini saya potong untuk turun bahu saya gunakan 4 cm jadi ini mudah banget ya bun untuk daster rumahan simple banget ya bun yang biasa langsung dipotong terus jahit nah setelah jadi bentukannya seperti ini ini untuk pola bagian depan mudah dan simple ya bun langsung tinggal cekris cekris lalu kita jahit ini saya gunakan katun jepang ya bun dan ini bentukan pola lengannya ya bun kita gunting langsung aja jadi lurus dari kerung leher bagian bahu lurus aja 25 cm terus untuk keliling lengan 32 cm jadi untuk satu pola itu 16 cm untuk pola garisnya ya bun nah sekarang saya akan jiblak untuk bagian belakangnya itu sudah ada lipatan kain dan disitu sudah ada lipatan kain terus kita akan jiblak melalui pola bagian depan cara ngejiblaknya mudah banget ya bun tinggal ditempelkan pola bagian depan terus kita bikin garis lurus untuk garis bahu nah setelah itu kita ukur ke kiri 8 cm terus ke bawah itu 3 cm dan ini untuk kerungan leher bagian belakang turun 3 cm ya bun untuk turunnya 3 cm ya bun terus untuk ke sampingnya sama dengan lebar kerung bagian depan sama dengan 8 cm ya bun cuma yang membedakan adalah cowokannya itu lebih kecil daripada pola bagian depan saya turunkan 3 cm ya bun lalu dipotong sesuai garisnya sesuai markingnya selanjutnya kita gunting untuk bagian sisi sisakan kampuh kurang lebih 2 cm nah disini saya akan bikin saku bagian kanan ya saku sembunyi nah nanti kalau untuk pola saku sangat mudah ya bun itu gampang bisa dicari di channel-channel lain ya bun insya Allah untuk next saya akan bikin cara membuat pola saku untuk gamis atau saku untuk celana nah ini sudah kelihatan bentukannya ya bun pola dasarnya jadi langsungan aja tinggal cekris-cekris langsung kita jahit dan bentukannya seperti ini untuk bagian pola depan dan pola belakang selanjutnya kita akan jahit nah sekarang saya perlihatkan tentukan yang jadinya seperti apa dan ini potongan-potongan yang sudah disiapkan ada pola bagian depan pola bagian belakang ada ini adalah untuk lisbisben bagian lehernya ini saku dan juga ada nanti untuk bikin belahan popok belahan kancing popok untuk ukuran 10 cm dan ini hasil setelah dijahit ukurannya panjang baju 90 cm ternyata ya bun dan untuk panjang tangan 25 cm untuk lubang lengan 32 cm dan untuk lingkar dada atau lingkar badannya sama dengan 120 cm lurus aja ya bun jadi bentukannya seperti ini ini jadi kita lihat ini kita kita lihat ini Terima kasih.